Terima kasih 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 diapakan dibunuh dipukul pukul pakai senjata nanti ini ya kita bantu mendoakan ya untuk Pak Lasmi sama teman-teman yang ada di sini biar tanah di seberang sana ada lagi yang mau diceritakan Mbak Lasmi ya yang dibawa ke sini banyak dari mana dari Cilacap juga dari luar kota di diculik atau gimana diculik umurnya berapa waktu itu Mbak Lasmi kalau masih ingat waktu dibawa ke sini 16 oke ya Mbak Lasmi ya makasih ya Mbak Lasmi ceritanya ini ini apa ini masih Mbak Lasmi bukan ini siapa ini siapa beda lagi yang masuk beda lagi tahu-tahu kayak gini katinya kenapa oh ditendang patah ininya di apa dipukul pakai apa pakai bedel oke oh dulu kerja kerja di sini ikut bangun-bangun batang ini yang disuruh kerja banyak juga dulu temen-temennya yang jadi korban juga banyak ada yang dibebaskan enggak 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 ihh di pengganti oke oke laki-laki berarti ini udah udah mas udah saya banyak banget ya jadi itu tadi saya ambil dua sampel pertama itu di Vinian Fu ya yang kedua pekerja Rotis Mas oke ada ada ini terus, sebenernya saya tadi, di administrasi saya bertanya ya apa yang sebenernya terjadi jadi yang pertama itu, saya kan parsial sebenernya 70% menceritakan itu, jadi gini mas, kalau Nipeng itu kan semuanya diambil ya di desa-desa yang diambil nggak hanya bahan makanan, tapi kalau ada perempuan anak gadis itu diangkut mas 16 tahun nggak ada yang tadi? bahkan ada yang 13 tahun mas, dari yang masih 18-20 gitu, terus dinaikkan satu truk dibawa ke sini langsung dilepas, dimasukkan sini terus dilepas dan mereka memilih kalau ada orang-orang apa? orang, maaf ya, ada di sini Aduh, Aduh berdiri aja om? iya, maaf ya saya berdiri kelinungnya Pak pegangin senternya ya mas, jadi ada yang orang lokal tapi agak oriental gitu nanti di bawahnya di barak, komandan katanya oh yang agak bening-bening, dalam mata kuda, dipisahin yang kuning, itu terus nanti dikasih baju-baju jepang kayak kimono itu ada yang dipanggil Midori, jadi dipanggil Momoye buat, buat apa? untuk muastin nafsunya tapi yang perwira mas, yang pakatnya tinggi-tinggi itu bahkan ada yang sampai nikah itu ya secara ini tapi kalau yang sekedar biasa ataupun ini ya jadi perampiasan saja mas dan mereka juga kadang kalau dia ngeluncak apa diikat gitu terus ada yang dipukul pakai senjata itu tujanya biar lumpuh dulu sebelum nanti digagai gitu terus kalau zaman kolonial Belanda sih ada cuma nggak sebanyak itu ya terus tadi sampel dari satu pekerja rodi itu memang diambil dari sekitaran daerah sini ya Banyumas dan sekitarnya di Jiracap ini dan persis sebelum menyampaikan persis seperti tadi yang sudah kita bahas di ruang sebelah bahwasanya untuk menghemat ataupun untuk menghilangkan jejak dan rahasia itu banyak disembelih mas katanya terus aku penasaran, ada nggak sih yang dibebaskan dulu tahanan pekerja sini yang entah dia melarikan diri atau dibebaskan sampai dia itu bisa keluar dari sini itu boleh dibilang 1 banding 1000 karena begini ada beberapa yang coba melarikan diri itu sebelum lari sudah dimakan buaya karena ada satu yang menurut saya saya efek ya kejam banget tuh ketika ada satu orang sebagai sampel ada satu pekerja rodi kemudian langsung diangkat dilempar di jagang mas jadi langsung pluk-pluk-pluk gitu dimakan buaya jadi memberikan kayak shock therapy ketika nanti kamu kabur mencoba untuk kabur ini loh yang akan di.. apa mas dapet gitu gajarannya seperti ini impactnya ataupun dampaknya atau itu seperti ini gitu loh dan beberapa jenazah-jenazah itu mungkin jadi pertanyaan terus kemana gitu ada ratusan kalau yang dikebumikan itu menurut saya mungkin jadi fondasi ataupun jadi bahan bangunan ya disini juga disana benteng pertahanan itu menurut saya masih lebih beruntung karena ada beberapa begini yang itu didiamkan membusuk disini mas jadi ini bau bangke yang sampai itu sudah lenyeh gitu ya dan menimbulkan penyakit kepada tahanan yang lain jadi bisa terserang penyakit kulit karena bakteri bahkan seperti saya lihat ini mungkin hampir sama ya lepra, kusta gitu terus kemudian ada yang desintry, disintry, tipes dan macam-macam karena efek ruangan ini ketika ada bau seperti itu kan bakterinya menyebar mas bakteri, virus dan macam-macam hukuman gitu karena ada mayat yang membusuk disini gitu ya campur termasuk MCK ya bukan MCK ya lebih ke BAB untuk pipis juga semuanya ada disini sehingga gak layak banget mas sebabnya tinggal juga disini bersama dengan esisasi kotoran dan itu ketika ada orang yang maaf ya ketika di bawah sini sudah menderita penyakit kulit ya dan wafatnya disini sempat terjadi satu kepanikan ketika banyak narapidana itu yang kena penyakit kulit bahkan di kliniknya itu membludak mas sehingga ada beberapa klinik yang ada di pulau Nusa Tambangan juga berdampak seperti itu gitu jadi kompleks banget kalau kita ceritakan layar-layarnya itu luar biasa yang ada disini ya tentang banyak kepedian orang nangis apa jadi tadi saya ambil dua sampel pria dan wanita untuk sampel tapi sembari beliau masuk itu yang paling ringan paling apa mild gitu ya yang ringan terus yaudah mbak mas masuk apa-apa nanti saya minta ceritanya jadi ya baru terut dulu gitu itu sih ini mungkin sebelum kita luar doa dulu deh mesti oke teman-teman ya ini Sobat Javanika yang ada di rumah mungkin dari awal merasa haus pusing ataupun ada empati apa sediakan ini ya terutama dan ini memang open visanya kita buka terus selama ini ya dari luar tadi iya ya kita doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim oke ya semoga beliau-beliau yang sudah mendalui yang sudah bafat disini menjadi harum untuk tanah air tidak hanya di tanah jawa tapi di Indonesia karena beliau semua menjadi pendahulu dan menjadi suhada untuk pemerdekaan bangsa Indonesia terima kasih mas D oke kita kemana ini ke sini tentara Belanda itu melakukan katakan mereka untuk perempuan-perempuan kita melayani si tentara-tentara Belanda itu ada di ruang barak ada ruangan khusus yaitu ruangan nomor 4 itu yang dipakai mereka untuk melampiaskan napsunya di barak ruang 4 tersebut ini bangunan apa? ini barak mas barak yang dulu fungsinya untuk tempat istirahat para serdadu baik Belanda kemudian Lipong dan juga Kenil oke ini kita pilih aja mas kira-kira mas desertnya yang mana? yang ini? itu ya coba kita masuk terima kasih 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 sehingga terima kasih terima kasih terima kasih Jadi pesan saya untuk kalayak masyarakat umum itu tolong hargai tempat-tempat bersejarah Saya mohon untuk tidak melakukan corak-corak Tolong dijaga, dilestarikan, jangan seenaknya sendiri Kita menghargai sebuah perjuangan bangsa Indonesia yang pada saat itu benar-benar sudah rela ikhlas untuk mempertahankan negara kita Ada ini om, konklusi om mungkin yang sudah kita telusuri tadi Dari kesemuanya ya Dari yang kelam sampai yang... Dari kesemuanya dalam suatu bangunan itu pasti menyimpan satu memori Karena sejatinya bangunan yang bisa awet langgem sampai lama itu adalah bangunan yang dibangun dengan perasaan dan cinta Tanpa dengan pengorbanan, kata seringat, air mata, dan darah bahkan untuk menciptakan suatu masterpiece yang bisa kita lihat seperti hari ini Jadi tidak hanya bangunan apapun itu, sebuah ikatan ya Ataupun percintaan ya, perjuduhan Itu jika kita mulai awal dengan membangunnya itu dengan ikhlas, tulus, kemudian pengorbanan sampai berdarah-darah Maka cinta itu akan abadi, akan terus ada Yang bukan instan, kemudian hanya ingin mencoba Karena kalau bangunan pun, kalau kita niatnya coba-coba, lima tahun juga sudah merodoh Tapi kalau bangunan itu dibangunnya lama, sabar, pelan, sampai berkorban Pasti bangunannya akan awet Jadi kalau sepenuh hati, nanti keawatannya juga akan lebih lakukan ya Kemudian yang kedua, pasti disitu menyimpan satu layar-layar cerita yang bisa kita ambil dan kita petik untuk kehidupan sehari-hari Karena sejarah itu ada, itu tujuannya untuk hari ini dan masa depan mas Ada korespondensi dan juga ada kontinuitasnya dari kesemuaannya Itu baik kelam ataupun baik Kalaupun kelam ini menjadi satu pembelajaran Kalau baik, kita tingkatkan menjadi yang lebih baik lagi Karena kalau kita melihat dari sejarah bangunan, candi-candi sudah ada Kemudian tidak terus, oh om ini kok bangunan-bangunan yang diagung-agungkan bukan Ini salah satu maha karya juga Bahwasannya bangsa kita memang ahli dalam bidang ini sampai hari ini Oke, kebajikan di ucapkan banyak terima kasih ya Semoga kita bermanfaat dan menjadi pembelajaran bersama Setidaknya kita tetap terus belajar dimanapun itu Di kapanpun semua itu bisa menjadi tempat untuk belajar Jika kita suka dengan bangunan-bangunan tua Ketika kita datang memang bisa melihat sisi pariwisata Arkeologi berubah bala, ilmu sejarah, arsitektur dan teknologi Ataupun teknisi bil, waktu itu bisa kita pelajari Jadi terima kasih ya untuk Sobat Javanika yang sudah mengikuti dari awal Ada salah kurang, kami mewakili guru yang bertugas meminta maaf ya Jika ada yang kurang dan kita ucapkan terima kasih untuk pengelola Wisata Benteng Pendem yang ada di Kabupaten Kilacap di Jawa Belia Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugyo Tansah Pinaringan Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu